Hancurkan Israel Adesanya di Ronde Terakhir Alex Perira Raja Baru Kelas Menengah Petarung Kelas Menengah Alex Perira berhasil tampil mengejutkan usai menumbangkan Israel Adesanya pada main event UFC 281 Alex Perira menang TKO atas Israel Adesanya pada sajian utama UFC 281 yang digelar di Madison Square Garden, New York, Amerika Serikat, Minggu 13 November 2022 waktu Indonesia Pukulan-pukulan membabi buta dari Alex Perira ke wajah Israel Adesanya sukses membawanya menduduki takta di kelas menengah UFC Hasil ini membuat Adesanya belum berhasil mengalahkan rival, lamanya diajang dua seni bela diri Jalannya pertarungan Alex Perira langsung melayangkan tendangan yang cukup mudah dihindari Israel Adesanya Adesanya mencona membalas melalui tendangan-tendangan rendah Kedua petarung sangat berhati-hati pada awal-awal laga dengan masih menjaga jarak aman Perira sempat hampir mengejutkan dengan tendangan ke kepala Adesanya yang mampu ditangkis Adesanya dan Perira sama-sama unjuk kebolehan dalam permainan kickboxing dengan lebih banyak melancarkan serangan lewat tendangan Hingga pukulan Jab Adesanya sempat membuat mundur Perira Adesanya terus menekan Perira dengan sesekali melayangkan sepakan dan pukulan Adesanya lagi-lagi memanfaatkan jangkauan lengannya yang panjang untuk terhindar dari serangan Perira Perira mampu mencuri kesempatan dengan memberikan tendangan ke badan Adesanya yang disusul dengan pukulan hingga ke pinggir oktagon Namun satu pukulan Jab lurus dari Adesanya yang disusul kiri berhasil membuat goyah Perira Namun Perira diselamatkan usai wasit memisahkan sebagai tanda pertarungan ronde ke satu rampung Berlanjut ke ronde kedua, Adesanya yang sangat gesit berhasil melakukan serangan-serangan yang efektif Namun kelamaan posisi Adesanya juga dalam bahaya yang hanya main bertahan dengan sesekali melakukan serangan Terpojok, Adesanya mencoba melakukan cringe untuk menjatuhkan Adesanya, tapi upayanya tak berhasil Perira merespons dengan beberapa kali mendaratkan Jab yang telak ke wajah Adesanya Namun Izzy sangat cerdik untuk mengindar dan berlari-lari di sisi oktagon Tendangan berhasil didaratkan ke Perira ke wajah Adesanya Perira bahkan berhasil menjatuhkan Adesanya ke kanvas Sayangnya pertarungan segera berakhir saat Perira menindih Adesanya dalam situasi ground and pound Pada ronde ketiga, giliran Adesanya yang mendapatkan keuntungan setelah berhasil menjatuhkan Perira Adesanya mencoba terus menekan Perira dengan memeluknya dari arah belakang Perira masih bisa belum keluar dari tekanan Adesanya yang justru berhasil membalikan badan Perira dalam posisi ground and pound Adesanya memanfaatkan situasi itu dengan memberikan pukulan sikut bertubi-tubi ke wajah Perira Tetapi Perira mampu bertahan hingga ronde ketiga berakhir Memasuki ronde keempat, kedua petarung terus unjuk kebolehan dengan menjual beli pukulan dan tendangan Adesanya dan Perira masih cukup segar untuk bertarung hingga ronde terakhir Pada ronde pamungkas, Perira inisiatif memulai serangan lebih dulu dengan agresif Perira terus mengejar Adesanya sampai ke pinggir oktagon Adesanya dalam masalah besar, Perira melakukan pukulan kombinasi uppercut dan hook yang tak lagi bisa ditahan Adesanya Pukulan Perira yang membabi buta membuat Perira tak lagi melawan hingga wasit menghentikan pertandingan Terima kasih telah menonton!